Perhatian Mustafa memang telah meluluhkan hatiku Tapi walau begitu, aku sempat ragu Bukan panggung yang mempertemukan aku dengan Mustafa Kami bertemu di pusat perbelanjaan Makassar Yang biasa dikenal dengan pasar sentral Pas lagi lewat Sampai terkena dengan sinaran sentar lasarnya itu Pas habis dari jauh disertai ditegur Namanya siapa? Hari itu saya sempat marah Mbak sebenarnya Karena memang mungkin karena pembawaan saya bagaimana Sampai dia bertanya, namanya siapa sih cewek? Saya ini, Rahmawati Terus pas habis kenalan, saya sudah tinggalkan dia Mbak Saya sudah pulang Tapi pas habis belanja, lewat, ditegur lagi Eh kapan ketemu lagi? Datang lagi di tempat saya Saya bilang, iya nanti kalau ada waktu Ketemu, ingin kenalan Terus diajak makan Terus diantar pulang Biasa waktu dicari lagi sampai ketemu Ketemu, ketemu dan seterusnya Sampai diantar nyanyi Mantar jemput Sampai manggung Dimana saya manggung sampai diantar Ya, perhatian Mustafa memang telah meluluhkan hatiku Tapi walau begitu Aku sempat ragu Sebenarnya Waktu diajak itu Saya sempat juga nolah Karena maksudnya bagaimana Saya punya anak satu Namanya Reski Reski Sri Ayo Ya, bagi Saya sih, kalau Cowok itu gampang Bagi dia perempuannya Tapi kita perempuan Sukar untuk laki-laki Karena maksudnya bagaimana Mbak Suasananya kan beda Antara gadis dengan hidup janda Namun keraguanku sirna Mustafa bisa menerima keadaanku yang janda Begitu juga aku Jadi awalnya itu dia memang senang dengan anak saya Suka Dia enggak pernah bedakan antara anak saya itu dengan anaknya yang lain Sama juga dengan saya Anaknya itu saya enggak pernah bedakan dengan anak saya Ya, Mustafa juga punya anak dari istri pertamanya Bahkan sampai sekarang pun Mustafa belum resmi bercerai dengan istri pertamanya Kalau belum baru pisah tempat Baru pisah tempat kalau mamaknya Saya enggak kunjungi dengan dia Saya belum cerai dia Saya belum cerai dia Tapi saya enggak tinggalin dengan mamaknya Cuma istri saya ini yang rahmah mati saya tinggalin Lain daripada itu enggak lagi Saya enggak pernah kunjungi mamaknya Ya, karena belum ada biaya untuk Mau cerai dia Karena itu yang dikatakan mau cerai pasti ada biaya Tapi buat kami itu tak jadi masalah Kami tetap saling mencintai dan ingin hidup bersama Di sinilah kami tinggal Kami mengontrak sebuah rumah di lorong ke-132 Di jalan Tinumbu, Bontuala, Makassar Di belakang pasar tempat Mustafa berjualan ikan Kalau orang bilang kami tuh malu enggak kalau misalkan suami menjual ikan Mau malu yang penting enggak mencuri Tapi penting kita bisa makan Bisa makan lebih rumah tangga, keluarga Yah, sekarang Mustafa berdagang ikan kecil-kecilan Tak banyak memang uang yang didapat tiap harinya Sementara aku berjualan makanan kecil di depan rumah Lalu sehari-hari tuh kadang-kali saya dapat gas Untung 2 hari 30, 25, 40 paling tinggi Kalau saya jual ikan Cukup buat makan Sekolah juga Saya kan tabungkan untuk anak-anak Tabung begini uang belanja ini Sewa rumah ini Hampir 2 tahun sudah pernikahan kami Tak selalu mulus memang Sering kami bertengkar karena hal kecil Apalagi Mustafa mulai melarang aku menyanyi Ya karena saya pikir Udah kan pulang biasa tengah malam Jam 2, jam 3 Hanya tuh mungkin saya masih tidur Rumah sudah diketok-ketok itu semua saya tidak suka Ya karena saya pikir saya juga jangan cari uang sih Kenapa harus istri saya juga mau pulang begini lah malam Dan biar dia tinggal di rumah saja Ya sih Mak, saya cuma sering-sering tekan mulut Mak Cekcok, gini-bagini Tekan mulut tuang Lain daripada itu tidak pernah ada kerja di rumah saya Tapi entah setan mana yang membuat amarahku tak terkendalikan malam itu